Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mewawancarai seorang bapak yang sudah merawat semua yang di keliling saya namanya Pak Tono maaf, boleh nanya gak? boleh lahan ini milik bapak atau kain seorang lain? gimana? Alhamdulillah milik saya itu ada kesetan sendiri, gak pakaian di saat itu bapak beli modalnya atau pupuk susah gak? banyak nih yang kebanyakan pake pupuk kandang gak pake pupuk kandang nah yang kedua kalau misalkan bapak punya misalkan gagal panen yang bapak lakuin itu apa? Alhamdulillah bener-bener gagal Alhamdulillah gak gagal terus kalau misalkan proses penanaman yang kain itu butuh waktu berapa lama? alat-alat itu apa aja? paling ini dikembangin kalau pemakan ini dite nanti dibelak ditanam lagi ditanam lagi nanti kan dia kan beranak jadi jadi banyak lagi jangan lupa tanam segini ini nanti ini kalau makan satu nanti gak jadi sepuluh jadi kayak satu itu dapet sepuluh gitu? jadi ini satu batang ini nanti kalau ditanam sekitar tiga sampai empat bulan itu jadi sepuluh satu itu kayak kaya pandi kalau satu kan bandingannya sudah jadi lima puluh kalau ini jadi berapa ya? mungkin jadi satu satu dua tiga tiga sepuluh ya satu dari sepuluh kadangnya lebih jadi kalau misalkan bapak dapet segini gitu penghasilannya gitu kalau misalkan buat keluarga bapak sendiri gitu kayak gitu bukan? kalau ini selangan ini saya belum pernah dijual sendiri paling dibagiin sih dibagiin bagus sih pak dibagiin iya kalau misalkan terangga terus sama temen kerapat gitu selain tanaman yang kaya gini gitu ada apa aja gitu pak? jadung kunci terus singkong kalau sini terus kembang kembang mawar itu ya kayak yang dibawah itu terus setiap malam kalau yang paling bagus itu mawar mawar cuma kita belum pernah kalau mudanya terlalu gede kalau mau mawar itu kalau ini kan mudanya murah tinggal tinggal minda-mindain oh iya bisa sampai 20 terus bapak kalian misalkan tuh pernah gak sih kayak mikir ah mending ini jual aja gitu buat penghasilan gitu kayak gitu pernah gak kayak gitu mikir ya rencana untuk selanjutnya mau mau saya jual jadi jual semoga gitu iya dan kita mau ngomongin soal jagung jadi pertanyaan selanjutnya bakal ditanyain oleh teman saya iya ini ya pak baru-baru 11 juga udah kayak mendung kalau malem bisa 18 derajat dingin ya iya kepake AC juga udah huh gak kuat gak pake selimut oh berarti pantas santri itu kayak gak ada kipas gak ada ase gitu kan gak ada kipas ya terus tadi juga pada yang apa kayak nyewa disini tuh pada bawah selimut iya limut iya pernah gak sih kayak ada kejadian gitu gempar gitu apa enggak nih alhamdulillah enggak selama sepanjang aku lain gunung juga enggak itu kan hutannya masih lebat nih jadi kan gak ada enggak 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 aktif langsung oh enggak pukunya dibagi ya Nanti cucinya di sana aja yuk siap makan dulu baru renang mau 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 apa yuk bukan aku bukan aku misalnya satu hari itu misalnya tetangnya pak nyewa jam 4 kita pulang juga jam 4 gitu ya biasanya jam 12 ke jam 12 nih cuma kalau pasuk-pasuk boleh aja sampai sore juga boleh Hai masalah sampai malam besok ulang-ulang ada aja Pak ada aja nangis PR belum enggak yang halaman satu tinggal bagi bawahnya nanti kita bagi nah terhadap paling banyak teh paling ke paling gemuk kan bawahnya paling banyak hahaha waira wah ya kita kuih pergi kalau misalnya disewain silah bapak itu kira-kira berapa hai 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 jadi dua aja ini ada juga beberapa kamar atau villa yang bisa disewa nah untuk patahnya sendiri si kamar vilanya itu satu malam itu cuman 2 juta Hai ini vilanya juga bagus so enggak kayak abal-abal udah abal-abal kayak lu apaan sih kok kayaknya ada yang gerak-gerak gitu kamu gerak ingat selain tanaman selain tanaman kayak bawang bawai bawang pecah cucah ini bawang cucah ini masih ada juga kayak sama tanaman atau pertanyaan-pertanyaan lain kayak satu jagung terus padi teman-teman aku juga ini lagi pada pengambilan atau penanaman pemanenan ya penanaman pemanenan pemanenan salah bawang-bawang nah ya salah pemanen mas pidol pemanen pemanen sayang hai 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 Nggak cukup nanti kan dibagi berapa orang lagi-lagi rame nah punya keseruan tersendiri gitu kan iya seru pala lupa ya hehehe kamu gua kayak gitu ini coba cabut sama coba cabut enggak mau oh iya kamu bukan kelompok ini ya hehehe kelompoknya asar nih apa sih iya 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 kemarin lu semut lepas lihat nih tangkap jadi ini adalah hasil tangkaran keplanan kita tiga paling sama ya Bapak ya iya iya mereka udah capek hehehe yeay Pak kalau misalkan jual kayak gini biasanya penghasilannya berapa? ada penampungnya nih 10 ribu biasanya berapa ikat? berarti berkurang kalau ini jatuhnya nanti sama pedagangnya di akhir lagi kalau pedagangnya bisa sampai juga cukurin nah berarti runggi dong gak ada tuh gak 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 capek juga nih dia kan modal uang mudah tenaga juga iya mau megang gak? belum gak lakunya kalo jadi jadi si juga kata Pak Teno terdapat kayak air mancur gitu tapi agak sedikit jauh terus juga asalnya kita mau air jalan ke sana tapi salah sebetulnya kita agak mau gitu nah guys jadi kita disini mau nyobain mencabut tanaman yang namanya itu bawang pucai nah kata si Bapak Pak Teno ini jadi bawang pucai itu fungsinya buat kayak menurunkan darah tinggi atau kayak buat penyakit-penyakit gitu terus ini ayo kita coba yang bener dong itu bukan yang keras hai guys semuanya lagi jadi ini kabutnya kan kita mau pulang kita mau pulang guys pulang guys ini ini hasil dari bawang bawang selesai kita bakal temukan lain seorang kita kalian Selamat siang 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 Selamat siang